Ya, jumpa lagi di Rasika Podcast tentunya bersama dengan Vina di acara kita Debangku, diskusi bangun Kapuasulu. Dan di edisi kali ini, Vina tidak sendiri, sudah ada narasumber kita. Kali ini dari Pores Kapuasulu, ada Bapak Ibtu Sopar Aritonang, selaku kasat narkoba ya, dan juga Bapak Ibtu Yadi Rustandi, selaku kanit satu narkoba. Baik, dan tentunya ini dalam rangka hari Anti-Narkotika Internasional ya, yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021. Jadi, kita di kesempatan kali ini akan mengupas tuntas ya Pak, soal narkoba nih. Iya. Iya, sebelumnya mungkin gimana nih Pak kabarnya? Baik. Baik, iya tetap semangat tentunya. Iya, semangat. Semangat, iya. Baik, sebelum lebih lanjut mengupas tentang narkoba, mungkin pertama-tama ada yang belum tahu nih Pak, apa sih sebenarnya narkoba. Mungkin orang sering mendengar, iya narkoba, iya narkoba. Cuman mereka tidak tahu sebenarnya narkoba ini apa sih Pak? Oh iya. Jadi, pertama-tama saya menyapa masyarakat Pita. Iya, silahkan Pak. Masyarakat Keposulu yang saya banggakan, saya cintai. Dalam kesempatan ini, saya selalu terserah narkoba. Pores Keposulu menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian. Dan pertama-tama, mari kita bersyukur pada yang maha kuasa. Dimana pada saat ini diberikan kesempatan kesehatan, sehat luar hati-hat. Yang mungkin ini dapat memberikan suatu masukan, suatu pengetahuan bagi masyarakat Keposulu. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Iya, siang. Baik. Sehubungan dengan apa yang ditanyakan ibu tadi, saya perlu menjelaskan bahwa narkoba itu sangat membahayakan untuk kelanjutan hidup masyarakat, generasi-generasi kita untuk ke depannya. Kenapa itu? Kenapa sebenarnya? Karena narkoba itu sangat membahayakan sekali bagi kehidupan masyarakat, bagi orang yang menggunakannya. Kenapa berbahaya? Karena narkotika itu adalah suatu jenis obat atau jad yang berasal dari tanaman, ataupun buka tanaman yang sifatnya sintetis ataupun semi-sintetis. Nah, ini narkoba itu yang dapat membuat suatu perubahan, kesadaran, ataupun nyeri, ataupun sarap-sarap kita sebagai orang dipergantungan untuk menggunakannya. Jadi sangat berbahaya. Berbahayanya itu di mana? Berbahayanya itu apabila seseorang itu sering menggunakannya itu, jadi narkotik itu mempengaruhi sarap-sarap itu, mempengaruhi mental yang sering berhalonisasi, yang ke depannya apabila dia mencoba, dia mencoba sekalipun dia mencoba, kelamaan-kelamaan dia akan meminta dosis yang lebih tinggi, dosis yang lebih tinggi, sehingga bisa akhir-akhirnya jadi overdosis, bisa meninggal. Itu secara fisik. Kalau untuk secara materi, sangat berpengaruh sekali, kasihan sebenarnya orang-orang tua, yang anak-anaknya, pengguna narkoba itu, apabila tidak mendapatkan itu, kemanapun akan dia cari. Dia tidak punya duit, apapun dia yang dilakukan. Menjual atau segalanya, dan bahkan sering, karena seseorang itu tidak punya duit untuk belinya, apapun dijual, kelahir dengan keluarganya, kelahir dengan istri. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Nah, ini mungkin juga nih Pak, kita melihat tadi, begitu bahayanya narkoba ini. Tapi kita juga mungkin pernah mendengar bahwa, beberapa jenis dari narkoba ini juga digunakan ya Pak, dalam dunia kesehatan. Nah, lalu, Pak mungkin bisa dijabarkan juga nih, jenis-jenis yang sekiranya, dalam dosis seperti apa, yang bisa kita manfaatkan, untuk mengambil dampak positifnya, dibanding dengan tadi dampak negatifnya. Narkotika itu sebenarnya, bisa digunakan untuk positifnya, dan itu digunakan untuk ilmu pengetahuan, narkotika golongan satu. yang sering beredar di masyarakat sekarang, ini ya rata-rata golongan satu. Yang sebenarnya itu diperlukan itu untuk ilmu pengetahuan, untuk medis. Jadi, bisa dilegalkan pajak itu, ya memenuhi syarat, ya menggunakannya. Nah, itu digunakan untuk ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan dan obat-obatnya. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Nah, mungkin kita sekarang bergeser nih, ke penyalahgunaannya tadi, Pak. Karena tadi, bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan, untuk dunia kesehatan juga. Nah, lalu yang negatifnya ini tentunya sudah masuk penyalahgunaan narkoba, ya, Pak. Nah, untuk penyalahgunaan narkoba sendiri, ya namanya sesuatu yang salah, sesuatu yang negatif, tentu ada ancaman hukumannya nih, Pak. Lalu ini seperti apa untuk narkoba sendiri? Jadi, untuk narkoba ini, pengalahgunaannya itu, ya, ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan, ya, kita penuhi, ya, sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009. Jadi, di sana ada pasal-pasal 117, 112, 114, ya, jadi di sana ada pengatulannya itu bagi seseorang yang menggunakan narkoba itu tanpa ada izin, kira-kira gitu. Jadi, yang menjawabkan dia nanti suatu ketergantungan itu. Jadi, hukumannya itu memang sangat luar biasa. Hukumannya itu ada sampai, ya, ada yang paling minimal 4 tahun, ya, maksimal 20 tahun, ya, ataupun hukuman mati. Ya, dan mungkin di media-media bisa kita dengar, ya, Pak, bisa dengar yang sudah beberapa orang itu nggak sampai ada hukuman mati. Kenapa, Pak, seperti itu? Karena memang narkoba itu, narkoba itu sangat membahayakan generasi penerus bangsa ini. Jadi, bisa kita bayangkan itu, kalau generasi kita itu diracuni oleh narkoba, kalau kita menangkan negara kita, ya. Ya, betul. Baiklah, mungkin ini, Pak, karena kita sudah membicarakan juga mengenai kasus penyalahgunaan narkoba untuk di Kapuasulu sendiri nih, seperti apa untuk narkoba, Pak? Benar, Pak, jawab, saya, Pak. Ya, Pak, ini yang lama. Ya, kan? Saya baru, baru 2 bulan. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, jadi, untuk dasar kami menindakkan jenis yang penyalahgunaan narkoba itu itu diancem dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di mana narkotika ini, Pak? Ada 3 jenis, ya. Narkotika, psikotropika, dan hujat adektif. Nah, coba, ya. Itu, ya. Terus, kemudian, di narkotika itu juga, itu ada golongan-golongan itu ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3, ya. Jadi, untuk diputuskan bahwa sendiri, orangnya konsultif dari banyak pengguna. Jadi, yang pengguna dan penggunaan itu banyak dari Pontianak yang masuk melalui darah. Nah, apalagi sekarang ada bis, ada vaksi, itu yang berbuda. Jadi, untuk bulan ini aja kita mengungkap 3 kasus, dan untuk tahun ini kita 6, 6 kasus, 3 kasus sudah kita tahap 2, kan, dan 3 kasus ini lagi tahap penyidikan. Jadi, sangat disayangkan, makanya untuk menghindari itu, untuk menghindari itu, bagi pemuda-pemuda, jangan coba-coba, untuk mengenali lakoba, dan mengenali lagi orang-orang yang menghubungkan, 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 jadi bagusnya kita dekatkan diri dengan maha kuasa. Jadi, dan terjadi pasal yang diancamkan di sini untuk pengguna, itu 1, 2, 7, itu 1, 2, 7, golongan 1, perancaman hukumannya 1 tahun, mbak. Mengapa sih? Sekarang, ada sanksi yang untuk pengguna, karena pengguna juga akan meluaskan atau membebaskan pengedarnya untuk bertransaksi, mbak. Kalau tidak ada penggunaan, pasti tidak ada pengedaran, mbak. Makanya, di situ ada sanksi juga, mbak. Terus, untuk pengedarnya, dan kemudian 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 itu menerima, menerima, menyimpan, memiliki bunga masa itu kena 1, 1, 2, itu minimal ancaman hukumnya 4 tahun, tapi ketika menerima itu 1 gram, di atas 1 gram, dan 5 batang itu bagi tanaman, itu ancamannya minimal 5 tahun, kan. Kemudian bagi pengedar, yang apa, menjual, menjual itu kena 1, 1, 4, itu ancamannya menerima 4 tahun, ke-2, 4 tahun, dan sampai semua hidup, dan kemana-mana hidup, jadi kalau cari-tanya, mbak, itu apa, cari-cari? Ancaman hukuman, ya? ya, 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 mudah-mudahan dengan ini mereka juga takut dengan ancaman masalah juga. Namun ini juga tadi karena pengguna maupun pengedar juga sama-sama mendapat ancaman hukuman, Pak, namun untuk pengguna sepertinya ada opsi seperti rehabilitasi atau lain sebagainya, Pak. Betul, betul. Jadi gini, Pak, untuk pengguna itu di akutusibo sendiri itu belum ada di PAP di PAP yaitu tim asesmen terpadu. Kita belum ada di akutusibo, tapi yang adanya di BNN. BNN yang tidak ada, mungkin kalau misalkan, cuman, itu persyaratan dari kriteria itu di akutusibo, tidak ada jaringan dari ini, pengedaran rupanya, itu namanya korban penyalahgunaan narkoba jadinya, Mbak. Nah, Korban penyalahgunaan narkoba yang artinya tidak ada jaringan terhadap pengedaran narkoba. Nah, misalkan, contoh, bahkan, kalau Mbak itu dipaksa untuk melakukan konsumsi narkoba, itu bisa dikontrol. Nah, itu, itulah harus didulungi oleh negara pemerintah ini. Pengguna ini yang terdiri. Bukan pengguna, tapi tidak ada jaringan. Itu, itu harus dilunuhi, Mbak. Jangan sampai ini jadi kecangguan. Kecangguan pun tidak ada. Bisa, dia melakukan diri kepada yang menunang. Melakukan diri, Pak, sayang, kecangguan narkoba, tolong saya untuk dihabilitasi. Oh, bisa, kita bantu dan kita mungkin koordinasi dengan yang kita kecangguan. Cuma. Jadi, tidak seunang-unang bahwa taruhan narkoba itu terlalu di pandangnya yang disediakan. Kan banyak juga tentang. Nah, mungkin selanjutnya setelah tadi kita sudah mendengar penjelasannya. Lalu, ingin melihat seperti apa pencegahannya terhadap penyelanggunaan narkoba atau tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan terhadap para pengguna-pengguna ini tadi khususnya, Pak. Salah satunya tadi sudah ada rehabilitasi tentunya. Nah, mungkin untuk kembali ke masyarakat tentunya ada pembinaan-pembinaan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih, Mbak. Dan memang selama ini di luar dari Sat Narkoba jadi sebelum saya juga di Sat Narkoba ini ya saya di Satuan Dimas atau di Satuan lainnya itu kita sudah sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap anak-anak sekolah terhadap pemuda apa itu Narkoba dan bahayanya apa. Jadi memang kalau di Kutus Sibaw ini saya kira dibanding dengan daerah-daerah lain itu ya Kutus Sibaw ini masih sangat minim lah bukan nggak ada ya terbukti dari itu bahwa kita dalam dua bulan ini atau satu bulan ini sudah ada pengungkapan. jadi dari dulu memang kita sudah ada sosialisasi ada kampanye-kampanye dulu kampanye anti narkoba dan sekarang pun Mbak ini Pak Kapolri ya Pak Kapolri memerintahkan supaya kita itu ya membentuk kampung anti narkoba ya jadi Pak Kapolri memerintahkan itu dan ini kita ini masih kita rencanakan nanti tempatnya dimana ya dan kita nanti akan bekerjasama dengan stakeholder yang ada di pemerintahan Kabupaten Kaposulu jadi maksudnya kampung tanggoh ini nanti jadi kita semuanya harus ikut perang melawan narkoba itu baik dari pemerintah daerah baik dari dari tokoh masyarakat ya tokoh pemuda tokoh agama ya dan kalau bisa kita libatkan nanti tokoh-tokoh adat itu jadi artinya Kaposulu ini sebelum berkembang penyebaran-penyebaran narkoba itu ya nanti itu akan kita tangkal bersama jadi artinya nanti kita bangun ya kita bangun nanti apa semangat semangat masyarakat itu untuk ikut bersama untuk menanggulangi narkoba supaya generasi penerus kita ya bebas dari narkoba dan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain ya kira-kira baik mungkin sebagai penutup nih Pak tadi tindak lanjut dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Fores Kaposulu juga sudah sangat baik ya semoga bisa segera terwujud dan berjalan dengan lancar tentunya nah terakhir nih Pak himbawan bagi masyarakat Kaposulu mengingat kita juga daerah perbatasan ya Pak sangat mungkin sekali untuk hal-hal seperti tadi penyalahgunaan dan lain sebagainya jadi himbawan secara khusus mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat ya baik Mbak terima kasih Mbak jadi kepada masyarakat Kaposulu ya dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian atau bapak-bapak ibu-ibu tolong mari kita sama-sama kita berantas narkoba ini ya kita berantas ini untuk kepentingan bersama ya kalau kita sama-sama berantasnya ini saya kira saya kira saya kira Kabupaten Kaposulu kalau bisa kita non narkoba ya kita tahu jangan ada pendangan-pendangan dari Kabupaten lain bahwa Kaposulu itu ya daerah terpencil apa segala macam itu ya tapi ada yang kita banggakan nanti disini bahwa Kaposulu bebas dari narkoba kira-kira begitu khususnya yang di daerah-daerah rekan-rekan kami yang diperbatasan mari sama-sama kita tolong kalau umpamanya ada mengetahui laporkan dengan kami kalau umpamanya takut untuk melakukan tindakan silakan diinformasikan kepada kami dan kami akan segera bertindak jadi saat narkoba Polres Kaposulu segera akan bertindak dan memang semenjak saya disini saya coba bangun ya Polsek-polsek juga yang ada di perbatasan mbak supaya tidak menutup mata kalau kejadian tersebut ya karena kadang-kadang berpikir oh bukan-bukan fungsi saya ya itu kan ada fungsi satu narkoba jadi kalau sekarang kita bangkitkan mereka bahwa itu adalah tugas kita bersama ya untuk mencegah peredaran-peredaran narkoba jadi memang sudah terbuk kemarin ya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Kapolsek mana Pak kemarin itu Kapolsek Jongkong ya Kapolsek Jongkong dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Jongkong mereka ada menyimbangkan kemarin itu satu pasus hasil dari tangkapan mereka dan diserahkan ke kita untuk kita tindak lagi terima kasih baik Pak Yadi mungkin ada tambahan baik ada tambahan mungkin sedikit saja bagi kepada warga Pusukong jangan takut untuk mengaporkan mengaporkan kepada kami satu tentang peneranggulan peredaran berat di mana disitu kita akan lindungi kita sakit itu akan kita lindungi dari tindakan-tindakan yang tidak terjadi kan kita lindungi kemudian untuk mungkin kalau keluarga atau teman yang ada kecandua ataupun sering melakukan kita akan bantu untuk rehabilitasinya tapi jangan itu tadi saya bilang jangan ada jaringan pengedar kita akan bantu kita akan bantu untuk rehabilitasinya kemudian kami pun mengharapkan kepada masyarakat untuk membantu kami untuk membantu kami dalam memperangi peredaran berat seminimnya itu informasi Baik Bisa saya tambah? Iya silahkan Pak Jadi tadi Ibu menanyakan masalah rehabilitas Iya Jadi kemarin kami adalah melakukan pertemuan Satmar Pobar di Kolda Kalimantan Warat dan saat itu dihadiri Bapak Kolda dan juga Bapak Waka Kolda terus Bapak Irwasda Kolda Kalimantan ini dalam konteks permasalahan kemarin itu bahwa mungkin di seluruh Indonesia ini karena kasus-kasus nerkoba ini yang paling banyak karena saking banyaknya kasus nerkoba ini sehingga LP-LP lembaga permasyarakatan itu sehingga overload jadi tidak memuat lagi nah ini dia jadi gimana caranya mengatasi ini sehingga Bapak Kolda kemarin itu ya meminta data-data apa NAFI yang ada di daerah masing-masing namun untuk kita itu kemarin saya koordinasi dengan Kak Lapas Kak Lapas Kak Kwas Sulu memang kita itu masih masih mening jadi masih di bawah masih di bawah kapasitas kita Kak Kwas Sulu masih di bawah kapasitas cuma kalau di polos-polos lain itu sangat luar biasa dan memang itu yang paling banyak NAFINnya itu adalah api kasus nerkoba jadi dari seluruh NAFI yang ada di sana itu ada sekitar 75% ya ada sekitar 75% bahwa itu adalah kasus nerkoba ya terus bagaimana apakah bisa kita rehat ya rehatannya bagaimana ya jadi nanti kita nanti kita kalau Kak Kwas Sulu masih aman lah ya jadi kesimpulan kemarin itu Bapak Kolda merupakan itu supaya kita koruniasi nanti apabila kalau di Kepos dulu lebih mungkin kita koruniasi dengan dengan kejaksan dengan pengendilan dengan kalapas apa solusinya nanti disana itu apabila itu melebihi kapasitas kalau disini kita sih masih masih di bawah harapannya jangan bertambah jadi kalau yang masalah di rehab ini sebenarnya yang menggunakan ada hukumannya yang menyimpan ada hukumannya yang menjual ada hukumannya ya itu jelas di undang-undangnya itu ada pasal 114 itu yang memiliki dan jangan itu aja yang seseorang setiap orang yang mengetahui bahwa adanya orang lain menyimpan memiliki suatu narkotika dia gak melaporkan kepada petugas bisa dihukum dan sanksinya itu ada setahun satu tahun saksi hukumannya itu ada di pasal 131 undang-undang nomor 35 2009 kira-kira gitu jadi jangan sampai kita terlibat sama yang namanya narkoba kalau bisa saya selama ini saya gak tahu bagaimana bentuk narkoba itu saya gak tahu bagaimana bentuknya sadu ekstasi gak ngerti saya gimana karena saya bukan disitu dan saya memang sengaja saya memang gak mau mengenal barang itu baru setelah saya dikaposok saya tahu setelah saya dikaposok oh begini oh begini jadi ada anggota kita mengungkap kemarin beliau beliau itu melaporkan dibawa oh ini BB-nya saya kaget oh begini kah ekstasi begini kah karena memang kenapa seperti itu bukan kesempatan itu bukan gak ada tapi memang benar-benar bahwa kita itu jangankan ya menggunakan kalau bisa mengenal aja gak usah jadi kalau bisa masyarakat itu mungkin sekarang mudah akses komunikasi informasi boleh mungkin masyarakat membuka semangat kedaran makam adu mudah sekali jadi baca silahkan bapak kapolres pun bapak kapolres ini sangat ini sangat ya sangat anti dengan nakoba ini dan beliau kemarin ada pertemuan anek di kores kapolres beliau itu meritakan juga konsep-konsep itu ya yang ada terindikasi peredaran nakoba jadi peredaran tangkap ya jadi beliau serius untuk menangani kasus-kasus nakobari kapolres terima kasih pada pemerintah daerah iya 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 mungkin itu saja pembahasan kita di edisi kali ini sekali lagi tentunya kita ucapkan selamat hari anti-narkotika internasional ya pak dengan tema tadi perangi narkoba di era pandemi covid-19 menuju Indonesia bersih narkoba tentunya dimulai dari diri sendiri ya masyarakat semuanya harus ikut berpartisipasi ya pak bersatu padu untuk namanya memerangi narkoba semoga juga kaposul bebas narkoba ke depannya baik dengan demikian sampai disini debangku kita untuk edisi kali ini terima kasih tentunya kepada bapak itu sopar bapak itu yadi juga atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kita kali ini dan Finda juga mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan kami pamit undur diri sampai jumpa di Rasika Podcast selanjutnya selamat menikmati